Segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis dan segala sesuatu memiliki frekuensi magnetis. Perasaan dan pikiran Anda juga memiliki frekuensi magnetis. Perasaan baik menandakan Anda sedang dalam frekuensi cinta yang positif. Perasaan buruk menandakan Anda sedang berada pada frekuensi negatif. Apapun yang Anda rasakan entah baik atau buruk menentukan frekuensi Anda dan seperti magnet, Anda pun menarik orang-orang, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang berada pada frekuensi yang sama. Bila Anda sedang merasa antusias, frekuensi antusiasmu Anda akan menarik orang-orang, situasi, dan kejadian-kejadian yang antusias. Bila Anda sedang merasa takut, frekuensi ketakutan Anda akan menarik orang-orang, situasi, dan kejadian yang menakutkan ke diri Anda. Tak akan pernah sedikit pun Anda meleset dari frekuensi Anda karena frekuensi Anda selalu apapun yang Anda rasakan. Anda dapat mengubah frekuensi Anda setiap saat dan segala sesuatu di sekitar Anda akan berubah karena Anda berada pada frekuensi baru. Anda dapat memilih situasi apapun dalam hidup, dan setiap akibat yang dimungkinkan oleh situasi itu mungkin saja terjadi. Setiap akibat mungkin terjadi karena Anda dapat merasakan apapun terhadap situasi itu. Suatu hubungan bisa membahagiakan, mengembirakan, memberi semangat, memuaskan, dan frekuensi perasaan baik yang manapun. Suatu hubungan bisa pula membosankan, membuat putus asa, mencemaskan, dipenuhi kebencian, membuat depresi, dan frekuensi perasaan buruk lainnya. Konsekuensi apapun dari hubungan itu mungkin saja terjadi, dan perasaan Anda sangat menentukan apa yang akan terjadi pada hubungan itu. Apapun perasaan yang Anda ungkapkan tentang hubungan tersebut, itu pula lah yang akan Anda terima kembali dalam hubungan itu. Bila Anda lebih sering merasa gembira dalam hubungan itu, Anda menguapkan rasa cinta, dan dapat dipastikan Anda menerima kembali cinta dan kegembiraan. Ewat hubungan itu, karena pada frekuensi itulah Anda berada. Tengoklah daftar frekuensi perasaan, dan Anda akan menemukan bahwa dalam hal apapun dalam hidup Anda, ada begitu banyak perbedaan frekuensi perasaan, dan Anda menentukan akibat setiap hal lewat bagaimana Anda merasakan hal itu. Anda dapat merasa bersemangat, bahagia, gembira, penuh harapan, cemas, takut, atau depresi tentang uang. Anda dapat merasa sangat senang, penuh gairah, bersyukur, putus asa, atau cemas tentang kesehatan Anda. Semua itu merupakan frekuensi perasaan yang berbeda-beda, dan di frekuensi perasaan manapun Anda berada itulah yang akan Anda terima. Mungkin Anda ingin pembergian, namun bila Anda merasakan kecewaan karena tidak memiliki uang untuk pembergian, maka dalam perusahaan pembergian ini Anda akan merasakan kecewaan. Merasaan kecewaan berarti Anda berada pada frekuensi kecewa, dan Anda akan terus menerima keadaan-keadaan yang mengecewakan, yang meluat Anda tidak dapat perlulian, sampai Anda mengubah perasaan Anda itu. Kekuatan cinta akan menggerakkan setiap kondisi bagi Anda, untung bergian, tapi Anda harus berada pada frekuensi perasaan baik dulu untuk menerimanya. Ketika Anda mengubah perasaan Anda tentang suatu situasi, Anda mengunggapkan perasaan yang berbeda. Anda berada pada frekuensi perasaan yang berbeda, dan situasinya terpaksa berubah untuk menterminkan frekuensi baru Anda. Bila suatu kecewa negatif terjadi dalam hidup Anda, Anda dapat mengubahnya. Tidak pernah terlalu terlambat, karena Anda akan selalu dapat mengubah perasaan Anda. Untuk mendapatkan apa yang Anda cintai, untuk mengubah apapun dari sesuatu yang akan Anda cintai, apapun itu cukup dengan mengubah perasaan Anda. Terima kasih telah menonton!